Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore kembali update terakhir ini dari Jeju di tryout hari kedua ASEAN QUARTER WOMENS 2024 dimana dilansir dari akun sosial media KOPO yakni KOPO VR.OFISIAL dimana mengupload 10 slide foto yang memperlihatkan suasana di lapangan karena jadwal untuk sore hari ini setelah sesi wawancara tadi siang dimana untuk sore hari ini diadakan kembali latihan pertandingan seperti hari pertama nah disini kembali dinilai oleh para coach masing-masing klub yang hadir karena semua coach pada sore hari ini dari 7 klub peserta Liga Poli Putri Korea Selatan 2024 hadir berbeda di hari pertama kemarin cuma ada berapa pelatih saja yang hadir tetapi pada sore hari ini mereka semuanya terlihat hadir termasuk coach andalan dan sebagian netizen Apo Dansa terlihat foto yang di-upload ada Yola Yuliana tetapi tidak terdeteksi Aulia Suci Nur Wadilah mungkin saya salah lihat atau bagaimana tetapi yang saya tangkap tadi Aulia Suci belum terdeteksi dan sekedar ada informasi yang lebih menarik yang lebih menegangkan lagi dimana besok hari 1 Mei 2024 adalah hari terakhir pengumuman dan MEGA dan WIPAWE akan berlabuh dimana dan ada pengumuman penting juga yang jelas koreano filik 2024 sekali lagi besok hari Rabu 1 Mei 2024 akan membuat sebuah pengumuman penting jadi kita sama-sama menantikan biar kita juga sama-sama terkejut begitu untuk kegiatan selanjutnya nantikan aja terus nanti update Arena akan berikan informasi-informasi terbarunya mudah-mudahan dan sekali lagi saya berharap kepada rekan-rekan pecinta poli dimanapun berada kita doakan semoga Yola Yuliana dan Aulia Suci Nur Wadilah masuk untuk memenuhi kuota Asia itu sih harapan saya terlepas dari pro kontranya nanti yang penting kita doakan yang terbaik saja dulu mereka karena bisa mengharumkan juga nama bangsa Indonesia untuk itu makanya saya tidak henti-hentinya untuk meminta dukungan berdoa biar mereka keterima terima kasih atas dukungan dan partisipasinya tetap bersama dengan update Arena selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati